kita berjalan ke kembali ke cari kami kita ada ke kembali ya guys sekarang kita lagi melakukan apa ini adventure malam hari sekarang kita lagi ada di okutama di tokyo walaupun tokyo tapi ini di atas gunung namanya okutama salah satu tempat favorit orang-orang tokyo buat ini barbekian sama camping tapi kali ini kita bukan mau camping kita mau melusurin salah satu spot yang katanya serem serem ya katanya ya serem ngeri balik lagi di channel boku no nippon ayo kita telusuri gimana gimana tempat yang katanya mengerikan banyak orang jepang tau kalau di tokyo sama orang saitama katanya banyak tempat yang mengerikan di okutama kita telusurin satu persatu kali ini kita mau apa guys kita udah nyampe ini tempatnya coba kita lihat tuh gelap banget kan gak bisa lihat apa 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 tapi lihat disitu ada tulisannya dilarang masuk ya biar gak iya tuh do not enter dilarang masuk oh guys kita udah nyampe tuh rumahnya disitu tuh kelihatan gak gak kelihatan iya 3 lantai ngeri banget gak kelihatan ya takut mau gimana lagi mau masuk mau masuk ayo tapi ngeri takut 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 iya serius takut ini ayo mau coba ngomong kamu dulu apa kamu dulu kamu mau pergi ke sana aku gak mau lihat kamu mau pergi ke sana kamu bisa pergi kamu dulu kamu dulu kamu dulu kamu dulu kamu mau kamu dulu kamu dengar suara ya the river hmm kayaknya big boy juga takut sebenernya percaya deh dia juga takut makanya dia gak mau pergi katanya emang kalo kita lihat dia agak serem bukan agak serem serem banget anjir apa aku mau lihat aku 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 guys kita udah nyampe di apa namanya hikawa hikawa nama tempatnya jadi ada 2 tunnel ini tunnel yang lama di samping situ di sebelah kiri ada tunnel yang baru namanya singhikawa singhikawa kan nah nah yang lama ini tunnelnya udah ditutup kan di ujung sana udah gak dipakai karena dipakai yang baru nah ini kita nyampe di depannya dan cerita cerita horornya disini ada pengendara motor yang gak ada kepala dan ada penampakan cewek katanya gitu kenapa kita kesini soalnya yang tadi yang tempat yang gelap itu kan rumah 3 lantai yang gelap itu gak keliatan kan mungkin temen temen gak keliatan itu terlalu ekstrim guys ngeri yang tadi itu terlalu serem jadi kita gak berani masuk kan nah ini tempat gak jauh dari yang tadi karena yang tadi itu kan bener-bener terkenal banget orang-orang juga bilang jangan masuk gitu karena banyak kejadian penampakan dan lain-lain nah kalau disini juga siang hari mungkin gak apa-apa ya tuh liat aja sebelah sana tuh yang penampangnya kayak gini cuma tunnel doang terongan gitu sekarang sih karena di ujung jalan itu buntu cuma bisa buat jalan kaki sama sepeda kayaknya mau coba kita lewatin pake mobil jalan kaki atau naik mobil jalan kaki jalan kaki apa itu no more route anymore nanti ini cuma onsen ya onsen saya mau ke naik mobil let's go let's go outside Ya guys, sekarang kita mau masuk ke dalam terowongan ini Karena lampunya terang, jadi nggak terlalu serang Kita paruhkir mobil di sana atau di belakang Katanya di sini sih ada pengendara motor gitu Nggak ada kepalanya, dan ada cewek katanya gitu Halo Sebenarnya terowongannya nggak panjang lagi Kelihatan udah tua banget, kelihatannya terowong aja tua banget Masih baru ya? Mungkin mereka bisa melihatnya, yang bisa dilihatnya, yang bisa dilihatnya Mungkin karena mereka bisa melihatnya Tapi banyak kumpulan ini, teman-teman yang umur Dia ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini Ah, iya 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 Kelas, wow Ada pelawang gitu Serang Ya Takut Takut Takut, ya Sudah di sini guys, ini tunnelnya, terowongannya Kita udah lewat di alat sini Sejauh ini nggak ada apa-apa guys Ya kan, aman kan? Aman-aman aja Nih mas ya co, serem nggak? Nggak Biasa aja ya? Biasa aja Biasa aja ya Di sini bukan gelap kan? Iya nggak gelap sih Tadi mungkin nggak gelap, tapi lampunya udah ganti Sebelumnya di sini gelap banget guys Sekarang udah diganti lampunya Jadi agak terang Dengan, ya Apa yang sebelumnya? Nih? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? Iya, ini normal Itu normal Ini yang sebelumnya? Hanya saja tunnel Hanya saja Oh, hutang-hutang Mana? Oh iya Nih Hi guys Ada penjaganya ada penunggu Nanti Di sana Jalan terus, jalan buntu guys ntar kita bakalan coba pake mobil kesana kita lihat ada apa disana tapi sejauh ini ya penampakannya kayak gini tuh mobil tuh mobil kita di ujung sana guys tuh mobil kita disitu suhunya 19 derajat celcius terongan barunya disamping bukit ini guys langsung oke let's pass by car let's check oke jadi ya oke we can pass for the first what's it this is yeah we try to get inside right guys oke kita kayaknya lulus ya untuk yang pertama ini ya guys untuk yang apa Inventure ya hahaha pass guys kita balik lagi langsung balik ke mobil kita mau ambil mobil lewat ini suaranya echo banget katanya echo banget kayaknya sih kita lulus ya pertama kali ini walaupun ga ada orang sama sekali ya maklum ya adrenalin gue itu ga terlalu kuat jadi gue takut jujur ya serem guys kita mulai masuk pake mobil sekarang kita bakalan lihat ke ujung ya muka-muka ga ada apa-apa ya karena kita ga nyari masalah kita cuma pengen mencoba adrenalin ya no sound ga ada suara ya kalau mobil ya kalau tadi kita ngomong ada suaranya nih oke guys kita udah lewat tunnelnya kita mau coba sampai ke ujung kita lihat ada apa disana ya lupa kan rumah yang tadi soalnya itu terlalu ekstrim kita ga mungkin masih adrenalin adrenalin bocah next time aja ya oke kita coba yang ya levelnya lebih rendah lah jangan yang terlalu serem berikutnya kita udah gak bisa lewat tuh berikutnya kita udah gak bisa lewat tuh not car, we can't go by car anymore nice place nice place oh it's onsen kurumah dame disho kurumah dame, arukiya oke arukiya oke cuma buat pejalan kaki awet iya guys kita mau coba jalan balik gimana perasaan kamu biasa aja enak adem emang 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 enggak ada ya enggak ada cewek sama enggak ada pengendara motor tanpa kepala ya enggak ada ya enggak ada ya enggak ada ya kita lulus ujian yang pertama maklumin sekali lagi karena ini uji nyali yang levelnya level paling rendah soalnya takut level yang paling tinggi itu kita bakalan ke rumah yang tadi itu loh tapi bukan sekarang kapan-kapan gitu levelnya semakin lama semakin meningkat gitu untuk yang sekarang yang kayak ginilah yang masih ada lampunya tapi dengan cerita horror dan tahu gak sekarang jam setengah tiga gitu kan jadi serem gitu enggak ada orang disini di tengah hutan tapi ada tunnel gitu ya mungkin sampai disini lah eh mungkin sampai disini dulu aja ya video kita buat adventure malam kali ini karena ini video pertama buat yang ya ngeri-ngeri gitu ya kedua ya sebelumnya kita ke Yabitsu ya iya Yabitsu ini yang kedua ntar kita bikin video-video lain lagi oke ya lulus kita lulus kita ya oke jadi next time where we gonna go ya let's see maybe in Okutama Okutama lagi kita lihat aja dimana mungkin masih banyak tempat-tempat yang serem kan ya Tokyo, Uchiba, Saitama, Kanagawa banyak ya banyak-banyak depannya banyak kita bakalan coba bikin film-film film lagi vlog-vlog yang ngeri-ngeri gitu ya uji nyali gitu adrenalin ya iya kalau teman-teman tahu ya tempat yang ngeri ya please komen di bawah ya ini juga serem ya jalan kayak gini ya serem kan ya tadi ujian-ujian tuh lihat aja tuh terowong ini gak ada gak ada orang ya iyalah orang buat nyebrang mobil kan ya tapi kan orang bisa nyebrang juga ya enggak jam segini juga kali jam 3 pagi cuy tapi gelap gini lihat aja tuh apa gak serem tuh serem lah kalau jalan sendirian kalau pakai mobil ya enggak dong jir serem ini wuuh lihat tuh sugoi ne sugoi sugoi tren dan mantan oke langsung tanel wah ngeri wah ngeri ngeri wah ngeri 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 kita boleh nyampe wah 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 kayaknya bridge nya bahan betang kah? Bukan nama jembatan 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 magi yama jembatan mugi yama warnanya orange ya yang sebelumnya warna merah iya ini tandanya kita dah mau nyampe warna warna ya kita dah mau nyampe kita dah mau nyampe lokasi uji nyali lagi ya oke siap-siap njiapiin njali njiapin adrenalin kamu aja Kita udah mau sampe Hujannya teras banget guys Habis dari gunung nih banget Ada keliatan apa-apa coba Zulu ada pengalaman seperti apa Ada kok karena pengalaman kayak gini juga ya Atau ada Taiwan itu loh Taiwan 19 ya tahun 2019 Terus itu pulang dari Okinawa itu loh Lihat guys, Jepang banjir Panjir Seluruh sana ini banjir ini tuh Tuh liat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.